Selamat pagi saudara sekalian Pagi ini kita tetap Ketemu lagi di dalam morning break Hari ini sekarang morning break saya pindah Ganti hari Jumat Biasanya hari Rebu Saudara sekalian hari ini yang akan dibahas yaitu Kita akan bahas Masmur 128 Masmur 128 saya bacakan Nyanyian siara Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan Yang hidupnya menurut jalannya ditunjukkannya Apabila engkau memakan hasil ceripaya tanganmu Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejam Sesungguhnya demikianlah akan diberkati Orang laki-laki yang takut akan Tuhan Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem Seumur hidupmu Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu Damai sejahtera atas Israel Masmur 128 ini Sesungguhnya ada hubungan gandengan Dengan 127 Merupakan disebut Masmur bersudara Yang ditulis oleh Raja Salomo Nah selalu sekalian Melalui masmur ini Dua-duanya sama menekankan soal rumah Rumah tangga Dan yang 128 Lebih menekankan pulang ke rumah Lebih diberkati Maka dalam masmur 128 ini Pemasmur memberikan dasar utama Untuk memiliki keluarga yang diberkati Dan berbahagia Dasar itu adalah takut akan Tuhan Dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Menurut pemasmur Keluarga akan diberbahagia Jikalau kepala keluarga takut akan Tuhan Ungkapan berbahagialah Dalam ayat 1 Diterjemahkan dari kata Eser Yang dalam bahasa aslinya berarti Diberkatilah Pemasmur menyebut Bahwa kepala keluarga yang takut akan Tuhan Keluarganya akan mendapat jaminan berkat Apa saja yang dikerjakannya Akan diberkati Tuhan Sehingga ia dapat Menikmati hasil keringatnya Itu dengan penuh sukacita Itu di dalam ayat 2 Kita bisa menemukan Kiasan seorang istri Seperti pohon anggur yang subur Menggambarkan bahwa istri yang akan memberikan Kesegaran Sukacita Serta menjamin kesejahteraan Seluruh anggota keluarga Ketiga Sementara ungkapan anak-anakmu Seperti tunas Pohon Zaidun Di sekeliling mejam Bermakna Bahwa anak-anak kelak Akan tumbuh kokoh Kuat Serta memiliki kedekatan Dengan orang tuanya Anak-anak akan Berbakti Kepada orang tua Kelak menjadi Mengganti Memberi Pelindungan kepada Orang tua Itu di dalam Ayat 3 Kita bisa lihat Maka Rasa takut akan Tuhan ini Harus menjadi landasan Bagi setiap keluarga Kristen Dengan demikian Suami dan istri Akan mampu Memjalani Perannya Sesuai dengan firman Tuhan Saling mendukung Dan menguatkan Sehingga Mampu Membawa anak-anak Semakin Mengasihi Tuhan Melalui telat dan hidup Yang Ditunjukkannya Dengan kata lain Keluarga yang takut akan Tuhan Akan Adalah keluarga yang Senantiasa Menerapkan Prinsip-prinsip Firman Tuhan Dalam kehidupan Sehari-hari Suara sekali Keluarga Orang tua Khususnya orang laki Kalau takut akan tua Tuhan Itu akan menjadi satu telatan Sehingga kelak Anak-anak Juga akan menirunya Meneladaninya Di dalam kehidupan Maka Bukan saja menjadi berkat Baik keluarga Juga menjadi berkat Lagi Negara Mari kita berdoa Tuhan Kami berterima kasih Melalui Masmur 128 Kau mengingati kami sekali lagi Harus kami takut akan Tuhan Sehingga berkat Akan berkelimpahan Datang Di dalam rumah tangga Yang kami bentuk Kau pakai kami Kau beri kami kekuatan Sehingga kami bisa Melakukannya Tolong Tuhan Khususnya di dalam Zaman yang seperti Jahat ini Kira-kira kau sendiri Memberikan kekuatan Bagi setiap kami Anak-anakmu Bahkan kami sungguh Boleh menjadi Teladan Menjadi terang Menjadi saksi Tuhan Dan berdoa Hanyi dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus